Satu minggu lagi udah tutup pendaftaran Jadi mau gak mau harus ke Jogja waktu itu Jadi Adlan berangkat sendiri ke Jogja Tapi itu belum jelas Diterima apa enggak ya Belum Untuk bermusik di Jogja ini Dari teman-teman kuliah Atau teman-teman satu kos-kosan Dari kampus tadi Bisa pendopo lawas ceritanya Nah itu beda lagi ceritanya Jadi setelah dari kampus Adlan tuh Dulu sih sempat juga Takutnya nanti dikira Adlan ngepet kali disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Channel Ngobadul Ngobrol bareng Bang Abdul Di channel ini Adalah channel yang bisa-bisa aja Tapi kita selalu menampilkan bintang tamu Yang menginspirasi Yang luar biasa Kali ini kita Berkunjung dari Sleman Sleman Jogja Di markasnya Kita langsung aja Dimana Adlan Hirambe Siapa yang gak kenal sama Adlan Hirambe View 90 juta Alhamdulillah Isinya manusia itu ya Manusia Jadi malam ini kita ingin Kulik Mencari Mencari Trik-trik menjadi seorang Adlan Hirambe Dan kita ingin korek juga kisah hidup ya Bang ya Kisah hidupnya juga Percintanya Boleh Pokoknya kita kulik tentang Adlan Hirambe Sepenuh sampai detail-t detailnya kita kulik Bakalan nanti ya Oke Sobat Ngobadul Tonton terus Channel ini Sampai akhir Biar kita mendapatkan Apa yang kita inginkan Yaitu inspirasi Positif Dari semua yang kita Perbincangkan malam ini ya Oke Yang pertama Adlani Rambe Rambe itu apa sih Rambe itu Marga Bang Marga Marga dari Sumatera Utara Berarti dari Sumatera Utara Medan Medan Sumatera kita Berarti Lai 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 Cuman kan Adlan tuh Batak tuh banyak ya Bang ya Adlan tuh termasuknya itu Tapanuli Selatan Jadi bukan Batak Toba Berarti bukan Lai Bukan Lai Bukan Lai Bang Bang Ya Rambe Berarti Apa Delhi ya Delhi Serdang ya Sebenernya lahirnya di Delhi Serdang Cuman memang Orang tua Adlan tuh ada Marga Rambe Rambe Memang lahirnya di Kawasan Melayu Cuman Aslinya orang Batak Orang Batak Terus Bisa nyasar ke Jogja tuh Ngapain aja Iya mungkin ada Jualan Mping Awalnya kan kita gak tau gitu Mungkin dia bakalan kita kulit Kita langsung dari Adlan Lai Rambe Jadi Gimana nih Dari Lahir di Delhi Serdang Terus Sekolah Sekolah SD SMP Di kampung Di Tapanuli Masih masuk lagi ke dalam SMP juga SMP juga disitu Sampai SMA Sampai SMA Kuliah kesini Kuliah ke Jogja Berarti Nyasarnya karena kuliah Gitu kan Bukan Bukan tadi Jualan Cireng Emang ada niat sih Waktu itu Kuliahnya Memang mendaptar dari sana Atau Kesini nekat-nekatan Mendaptar gitu Oh Kalau kuliah itu Sebenarnya Adlan Ya namanya ini kali ya bang ya Udah memang ditakdirkan Kesini gitu ya Sebenarnya Jogja itu Pilihan kesekian Jadi awalnya itu kan Adlan Ikut senam PTN Cuman Ada sih beberapa yang Dipanggil Cuman pas tesnya itu Gak lolos gitu Dan Adlan tuh udah di ujung waktu nih Misalnya Satu minggu lagi udah tutup Pendaftaran Jadi mau gak mau Harus ke Jogja waktu itu Jadi Adlan berangkat sendiri Ke Jogja Tapi itu belum jelas Diterima apa enggak ya Belum Belum Ikut tesnya di Jogja Modal nekat berarti ya Modal nekat bang Oke Nah itu Ambil jurusan apa waktu itu Jurusan hukum Islam Wah Berat Luar biasa Berat Ini urusannya kawin cerai Hukum Islam ya Nyasar ke Dengan musik Iya Bisa dibilang nyasar Oke nanti dulu Oke itu diterima ya Diterima Di universitas itu Iya alhamdulillah keterima Apa itu namanya Universitas Islam Indonesia Islam Indonesia Terus kuliah Ketemu Untuk Apa namanya Untuk bermusik Di Jogja ini Dari teman-teman kuliah Atau teman-teman Satu kos-kosan Atau Atau ingin ngerasa kayak Kayaknya gue harus Dari tambahan Uang jajan tambahan Ini dengan cara bermusik Itu benar Cuman awalnya itu Memang Awalnya kan Gak ada nyatan ke musik Walaupun memang Di SMA dulu Adnan tuh punya band Cuman Sudah nge-band ya Nama bandnya apa Gak ada namanya Terus akhirnya Sampai Ke Jogja itu kan Pusing juga tuh Setiap abis pulang kuliah Gak tau mau ngapain Akhirnya ada teman Yang ngajakin Waktu itu Gue masih inget namanya itu Fahrul Nah Fahrul Kalo lagi nonton nih Fahrul Dia ngajak tuh Lan ayo ikut UKM Musik Di kampus Waktu itu Adnan ikut Awalnya tuh mau tes Ini sebenernya Gitaris Cuman mereka bilang Kita kurang vokalis bang Cuman kurang itu doang Akhirnya Adnan masuk tuh Mulai dari situ Dikasih-kasih panggung Alhamdulillah bang Jadi Awal mulanya Dari kampus itulah Dan sampe sekarang Alhamdulillah Adnan di musik Nah Dari kampus tadi Bisa pendopo lawas Ceritanya gimana Nah itu beda lagi ceritanya Jadi setelah dari kampus Adnan tuh Manggung Ke Beberapa kafe lah Gitu kan Dan setelah itu Pernah Adnan punya Jadwal di kafe Namanya Bento Di Jakal sini Kebetulan yang punya itu Apa yang dibilang ya Ngubungin Adnan Mau gak reguleran disini Tiap malam ini Gitu Dan akhirnya Dan akhirnya Adnan Dateng dan kita Sepakat waktu itu Ketemu Bang Tri tuh Di Bento Di Bento Kopi Sama-sama Sama-sama isi disitu Enggak Dia awalnya gak ngisi Cuman Adnan doang yang ngisi Selama beberapa Minggu dia Setiap Adnan ngisi Dia dateng Bang Tri dateng Terus kita ngobrol banyak Akhirnya Ketemu dia lah disitu Dari Bento itu Setelah itu Sama Tri Merapat ke Pendopo Itu juga Agak aneh sih sebenernya Karena Sebenernya target kita itu dulu di Malioboro Malioboro Kita pake sound Itu harus ada izinnya Gini 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 Dan akhirnya kita Pusing juga tuh waktu itu Karena gak Gak tau lagi mau kemana Dan akhirnya ada temannya Bang Tri Namanya Firman Mas Firman namanya Sebenernya kalo nonton Kalo masih hidup ya Gak kontek-kontek kan lagi gini Udah lama gak Dari dia lah Kita dapet Channel ke ini Pendopo Lawas Berarti Tadinya emang awalnya Pengen nyari uang tambahan juga ya Untuk Di Jogja gitu ya Nyari uang tambahan Sama menyeluruhkan hobi lah Itu Di Pendopo Lawas Awalnya gimana Apakah Reguler Apakah Cuma Ngamen Ngamen-ngamen doang Awalnya itu Iya sebenernya yang di Pendopo itu kan Yang ada obrolan sama Pihak Pendoponya itu Sebenernya Adlan gak ada Yang ada itu Bang Tri Jadi Adlan juga gak tau tuh Kesepakatan mereka dari awal gimana Yang jelas Adlan Di Di konteks sama Bang Tri Adlan ayo ngisi disini Jadi Adlan dulu memang Ngikut 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 Kalau mulainya gitu sih Berarti di kontrak gak ada Itu Harusnya gak ada Adlan juga gak pernah lihat kontraknya Karena Karena memang kita Waktu itu Udah Teman Dari teman Berancak lah Kayak saudara lah Jadi Kontrak kayaknya gak ada deh Yang ngisi di Pendopo Lawas Awal-awal Berdua doang nih Bertiga kita dulu Bertiga Mas Adlan ini Saya Terus ada Mas Tri Terus ada Mbak Nuna yang cewek Iya Jadi kita dulu Awalnya bertiga Iya Kalau Bang Tri itu Kuliah juga Mas Tri Gak tau juga sih Tapi kayaknya gak deh Soalnya Dia dari Palembang ya Sama-sama kayak kita ya Kita orang Palembang juga Palembang juga Palembang juga Palembang Bang Tri Triswaka Kita lagi ngobrol sama Mas Adlan ini Orang Palembang juga Bang Gilogalo Iya Jadi Ketemu Mas Adlan ini Dengan Mas Triswaka Bang Tri Triswaka itu Di Bento Terus larinya ke Pendopo Lawas Berapa lama sih Pendopo Lawas Mas Adlan ini Banyak penggemar-penggemarnya Mas Adlan itu Dia termasuk saya Saya ngikutin Pendopo Lawas itu Dari tahun 2018 Awal Wow Mas sepi Enggak kayak sekarang Nah itu Boleh berokot tapi Ya boleh siap Jadi Bertanya-tanya Kok masalahnya ilang Kayak di Talan Bumi Yang ada tinggal Mas Triswaka Tiba-tiba muncul Nabilah Gitu kan Nah itu Apa Berapa lama sih Di Pendopo Lawasnya Dan kenapa sih Tiba-tiba ngebilang Apakah Nelesain Perguruannya dulu Studi kah Atau ada kegiatan lain kah Sebenernya Kalo ditanya berapa lama Gak lama sih sebenernya Adlan disitu Hampir setahun lah Setahun Kenapa keluar sebenernya Kayak karena Emang kita obrolan Sama Bang Tri Dari awal tuh Gak ada Keterikatan sih sebenernya Bang Jadi ketika Adlan Tahu Kan awal bikin Pendopo Lawas tuh Waktu itu Bang Tri Yang punya usul nih Ini Youtube Siapa tau naik Siapa tau naik Dan Setelah Adlan tau tuh Wah ini bakal naik nih Apa namanya Subscriber sama penggemarnya Kan gitu Adlan sebenernya disitu takut Apa ya Nanti kalo Adlan Kelamaan disini Nanti jadi Banyak tanggung jawab Banyak ini yang gak terjalankan Dan akhirnya Adlan ngomong sama Bang Tri Waktu itu Kita ngobrol Bang kayaknya aku Fokus kuliah dulu deh Waktu itu aku ngomongnya Sama Bang Tri Kayak gitu Dan akhirnya Ya gak apa-apa Lan Lanjut aja Terus Bang Tri Memilih untuk lanjut Waktu itu Di Pendopo Lawas Dan akhirnya Dia kan ketemu Sama banyak Thailand juga sekarang Kalo mulai sih itu Karena memang Obrolan kita dari awal itu Adalah Pertemanan Bang Antara aku sama Bang Tri Gitu deh Nah Kan udah Masuk Pendopo Lawas nih ya Awal kepikiran Buat bikin Channel Youtube Sendiri tuh Gimana tuh Apa mungkin Karena Oh kayaknya Sudah ada Sebelum masuk itu ya Jadi Udah ada Youtube Sebenernya Cuman gak Gak se Konsisten sekarang lah Kepikiran buat serius Di Youtube Setelah memang Dari Pendopo Lawas Adalah memang Ngerasa Ada peluang nih di Youtube Gitu Apa salahnya Bikin sendiri juga Atau mungkin karena Sudah ngerasa Apa Kayak Oh dari Pendopo Lawas nih Sepertinya ada potensi Di diri saya Buat Bakalan maju Youtube saya Ya itu pasti Pasti itu satu Sama memang keadaan juga Yang mendukung Adlan Buat bikin Youtube Iya Kenapa milihnya Ngafur lagu Karena Simple sebenernya Simple ya Karena bikin Kalo kita bikin lagu sendiri Itu prosesnya agak ribet Agak ribet Pernah kena claim gak Sering Dulu Sampai dituntut Alhamdulillah gak pernah Sampai kena tuntut Cuman Pas Pas ada Pemberitahuan Adlan langsung hubungin Waktu itu Waktu itu Lagu Seberkas Sinar Kalo gak salah Sebelum masuk ke label Sebelum masuk Sebelum masuk label Itu sudah ada warning ya Sudah ada warning Sudah ada warning Ya Kalau Setelah keluar dari pendopo Membangun channel sendiri Membangun channel sendiri Dan terus masuk ke label Itu berapa lama Dari sendiri Sampai label Satu tahun juga Satu tahun Adlan kan keluar dari Pendopo Lawas Habis itu memang Adlan Berniat fokus kuliah Sama Ikut ajang pencarian bakat Waktu itu Makanya Adlan sempat ikut The Voice Melanglang Buana Di Di sana lah Dan akhirnya Balik lagi ke sini Waktu itu Gara-gara Lagu Seberkas Sinar itu Cikal Bakalnya dari situ Adlan dihubungin Dari pihak yang punya Waktu itu Dari musikanya Yang punya sebenarnya Bukan musika Lupa adalah nama Ininya Publishernya Cuman yang nengahin musika Waktu itu Udah mending gini 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 Akhirnya sepakat Nah Bisa ditarik sama musika Itu gimana tuh Perjalanannya Ataupun Iya Perjalanannya Dari Dari Kasus itu tadi sebenarnya Jadi Adlan memang Memang jujur Dari awal Gak izin Jadi asal tabrak aja Gitu kan Karena memang Namanya juga kita Ya udahlah Bikin aja Dan akhirnya Ternyata Adlan baru tau Ada Yang namanya Harus izin Gitu bang ya Tapi di description Ditulis Cuman Katanya sih Ada yang jual Jual juga di platform lain Dari pihak lain Gitu bang Menjual Suara covernya Iya Audio kita Ditaruh di platform lain Itu Kerjaan Inilah Orang gak benar Melanfaatkan Kondisi Iya Gitu sih Jadi pihak musika Yang hubungi Mas Adlan Iya waktu itu 2019 Berapa itu Mas Umam 2019 ya Iya 2019 Bener Kontra selama Sekian tahun Iya Sampai selesai Sampai selesai Pasti Pasti Ada rasa Bangga lah ya Bangga 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 udah bisa Kayak menghasilkan Sesuatu yang lebih Baik dari Karya kita Gitu kan ya Lebih ke Apa ya bang ya Bersyukur aja sih Sebenernya Kalau bangga Adlan gak ada juga Yang mau Adlan bangga Orang tua Tau gak sih Orang tua Sekarang udah tau Cuman awal-awal Adlan Di Pondok Pelawas tuh Gak tau Memang Adlan gak Tau setelah Banyak yang Repostnya di Facebook Di ini Karena Waktu itu Kalau Adlan izin Takut nambah beban Pikiran orang tua Ini mau school Mau school Mau apa Jadi gadungan Tapi emang Iya sih Kan dari sekian Kemarin juga kita Ngobrol gitu Emang musisi tuh Selalu bentrok Di Pilihan sih emang Bener Ketika kita milih Untuk bermusik Emang harus banyak Yang harus dikorbanin Gitu Tapi termasuknya Mas Adlan ini Berani untuk memilih Jalan yang gitu kan Gak kepengen masuk Departemen agama Dari kuliahnya Gitu Tapi lulus ya Alhamdulillah Nah setelah mendapatkan Gelar itu Gimana nih Apakah Belum Adlan masih cuti Jadi setelah Adlan kuliah Kan Adlan kuliah tuh Serius lah Ibaratnya gitu ya Dua semester Kayaknya cuman Setelah itu Adlan udah Alhamdulillah ada Ada perkembangan lah Di Youtube gitu Jadi Kuliah ini akhirnya Agak sedikit Tersingkirkan gitu Jadi Akhirnya Adlan Memutuskan buat Ah cuti dulu dah Sampai sekarang Alhamdulillah Sampai sekarang cuti Nah itu responnya gimana Orang tua itu Alhamdulillah orang tua responnya Mendukung ya Mendukung positif Selalu mendoakan Adlan Sampai sekarang Berapa beradik sih Adlan tuh Enam Enam bersaudara Anaknya Adlan anak pertama Oh ya sama berarti kita ya Enam juga Enam Tulang punggung Tulang punggung Sama gitu Berarti Sudah merasakan gak nih Yang dari Deli serdang itu Uang dari Hasil ngamen-ngamen ini Alhamdulillah sih udah Sudah ya Pastinya udah Sudah Dan Seneng ya orang tua Pastinya bang Kita kalo orang tua mah Kita kasih berapa aja Pasti mereka seneng Ini anak Gue kuliah udah ngasihin duit Gitu kan Dan memang Itu dari Jerih payah Dari hasil ngamen Gitu Deli sih sempet juga Takutnya nanti Kira Adlan ngepet kali disini Karena kan gak kerja kan Kalau butuh itu Nanti ada kok teman saya Yang bakalan jalan dulu Mana ya Mana yang mau jalan dulu Nah Ngobrolin soal Youtube Itu Adsense ini gimana sih Adsense Adsense ya Uangnya lah Barnya gitu ya Kalau uang tuh Di Youtube tuh gede 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 Jangan dipotong sama Klaim hak cipta Sebenernya dipotong Tapi walaupun dipotong Kan tergantung viewers bang Kalau viewers kita banyak Adsense nya gede Kalau Adlan tuh Alhamdulillah Tercukupi lah Dan karena adsense itu juga Makanya ada Undang-undang Perizinan itu Sebenernya kalau gak ada uangnya Kayak misalnya kita upload Gak kita monetize Sebenernya aman-aman aja Berapa persen sih Dipotong sama Tergantung deh bang Tergantung deh bang Jadi tergantung lagu Kayak seberkas sinar Waktu itu Adlan gak tau Persentasenya Katanya sih ada yang 30% Ada yang 50% Dipotong Ada yang 20% Tapi tetap besar dong Bagi yang cover Yang 60-70% ya Iya Dari puluhan juta gitu Jadi banyak sekali Teman-teman musisi-musisi kita Yang suaranya bagus Suaranya cukup bisa dijual Tapi ada keraguan nih Gue kalau cover-cover Gak dapet duit katanya Nanti gue kena klaim hak cipta Duitnya juga gak dapet Terus apa namanya Gue dituntut-tuntut Jadi ada terjadi Kekhawatiran yang begitu besar Bahwa cover ini Gak ada manfaatnya gitu Ini yang ingin kita klirkan Dengan pelakunya Ternyata tergantung viewer Tergantung viewer Dan tergantung niat Dari awal sih Sobrebang Karena memang Adlan tuh berniat Bikin cover yang banyak Kalau misalnya ada yang Alhamdulillah naik Keluarin langsung Lagu-lagu sendiri Memang Target kita waktu itu kayak gitu Kalau niat kita cari uang Gimana ya Gak bisa juga Rejek-rejekian Gitu sih bang Nah waktu di Deli Serdang itu Sudah pernah ikut-ikut Lomba-lomba apa gitu Sama sekali gak pernah Sama sekali gak Di Jogja inilah Di Jogja baru Baru istilahnya Mencoba untuk Menghasilkan dari Dunia musik Benar Benar banget Sama Kan Mas Adlanini kan Sudah cukup famous lah Di kalangan anak-anak muda Gitu kan ya Amin Nah untuk memutuskan Kita berbicaranya Tentang pribadi ya Tentang personal Mas Adlanini Kan Kita tahu Mas Adlanini Sudah menikah ya Iya Apa itu menjadi satu hambatan Untuk berkarir kah Atau ah Takut penggemar gue cabut nih Gitu kan ya Sorry itu kereguan dia Itu curhatnya dia Terima kasih gue gak nika-nika gitu ya Makanya gue gak berani Nika-nika takut penggemar gue lari Oh gitu Enggak kan Enggak biasanya kan ada Para fans itu Ada aja yang Yang pemikirannya sedikit Iya 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 Tidak logik gitu ya Kayak Waduh Apa Idola saya nikah gitu kan ya Aduh Pada apa lagi Pada iya kan Itu bagaimana sih Ketanggepannya kayak Nanggepinnya Untuk para-para Apa Fans-fans yang berpikiran Kalau Mas Adlani sudah nikah Itu Mengurangi karyanya Atau gimana gitu Ya gimana ya bang ya Kalau dibilang Mengurangi untuk berkarya Sebenernya gak sama sekali Malah sebenernya Adlan bisa sampai sekarang Karena dukungan istri juga gitu Kalau terkait Apa ya Fans yang mungkin tadinya dia fanatik Dan akhirnya ketika Adlan nikah Dia menghilang Itu hak dia lah Ibaratnya gitu bang Jadi Adlan gak terlalu mikirin lah Enjoy Apalagi dengan umur yang Mas Adlani Terhitung masih muda gitu Untuk memutuskan nikah muda Di atas karirnya Yang lagi bener-bener nanjak gitu kan Menjadi suatu Apa ya Kayak pertanyaan lah gitu kan Pertanyaan buat para Penonton yang ada di rumah Gitu kan ya Kenapa milih nikah muda gitu Kenapa nih Milih nikah muda Sebenernya Adlan tuh Gimana ya bilang ya bang ya Gimana ya bang 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 ya Terima kasih.